selamat menikmati entah itu habis lewat genangan air waktu bergendar di kondisi hujan atau habis di cuci mobilnya dan indikator engine nya nyala ini akan saya menunjukkan tutorial penanganan awalnya kita coba start dulu seperti pada video tutorial saya sebelumnya mengenai indikator di speedometer mobilio semua lampu ini tidak boleh nyala apalagi lampu engine ini kalau lampu engine ini nyala berarti ada masalah di sistem PCMFI atau mesinnya entah itu dari kabel yang dimakan tikus entah itu ada sensor yang terkena jepretan genangan air atau ada faktor-faktor lainnya sehingga menyebabkan lampu engine nyala penanganan awalnya kita harus melakukan untuk penanganan sementaranya kita bisa untuk melepas terminal minusnya agi saya praktekan dulu sebentar ya teman-teman ya untuk penanganan awalnya kita bisa melepas minusnya agi ini terminal minusnya agi jangan kebalik yang kanan ya tapi sama aja sih gak apa-apa tapi yang lebih baik kita gunakan kunci fast ring 10 kita lepas kita biarkan sekitar 10 detik untuk dia proses perisetan sudah kita pasang lagi cukup sangat takut ya teman ini gak hidrum gak apa-apa kita kencangin lagi kita cek kekuatannya sudah cukup kita coba stop lagi indikator engine sudah mati tapi perlu diingat meskipun indikator engine nya sudah mati ini data atau DTC diagnosis trouble center dari sistem PJMFI masih tersimpan di SU jadi untuk pengenangan yang lebih detail lebih akurat tetap teman-teman harus dibawa ke dealer untuk dilakukan scan sama di reset sistem PJMFI nya jadi misalkan teman-teman bergendara indikator engine nya nyala lagi itu kemungkinan ada permasalahan di hardware dari sistem PJMFI entah itu sensornya yang sudah memang sudah rusak atau ada kabel yang dimakan tikus biasanya putus jadi penanganan ini sifatnya sementara kalau teman-teman lakukan cara tadi indikator engine nya masih tetap nyala berarti sistem hardware nya pasti rusak harus diganti harus segera dibawa ke dealer gitu tapi bisa tetap kita bisa tetap bergendara selama kita merhatikan kondisi RPM ini tidak tidak naik terus stabil seperti ini dan indikator temperatur indikator temperatur ini tidak nyala selama itu oke teman-teman bisa lanjut bergendara mungkin efeknya kalau engine ini nyala bergendara efeknya dampaknya bahan bakarnya jadi boros dan tarikannya kurang nanti itu dulu aja tutorial video pengetahuan hari ini semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa subscribe channel info honda mobil terima kasih sampai jumpa di video